Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Wah, seruan tagar Jokowi mundur jadi trending topik sosial media Seruan Jokowi mundur jadi trending topik sosial media Tagar Jokowi mundur jadi trending topik nomor 1 di sosial media Twitter Pagi hari ini, Kamis 19 September Hal ini berawal dari tuntutan aksi mahasiswa Riau Yang menguasai gedung DPRD Riau dan menuntut Presiden Jokowi Langsat Jokowi mundur, mahasiswa mengambil alih ruang paripurna DPRD Riau Menggelar sidang rakyat menuntut Jokowi Langsat Unggak akun ad Kepindiang 2019 Ada pula yang menuntut Jokowi mundur karena telah mengebiri KPK Ada komentar dari netizen at Abdul18 Satu persatu perlahan-lahan dan sedikit-sedikit Instansi pemerintah dikuasai oleh kaum Telongkop yang berusaha berkuasa nuklip Ceritaan suara rakyat yang kian serak tidak lagi didengar Untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan di negeri ini Tagar Jokowi mundur Ratusan mahasiswa sumber Demo Tuntut Jokowi mundur Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Solo Indonesia atau BEMSI Sumatera Barat Melakukan unjuk rasa ke kantor gubernur setempat Selasa 17 September di Padang Ratusan mahasiswa itu menuntut pihak pemerintah Provinsi Sumatera Barat Untuk segera menyelesaikan pendanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah Pasalnya mereka menilai Pemprov lamban menangani karhutlah Yang kini menyelimuti sejumlah wilayah sumber Tiga tuntutan kami hari ini Kami minta gubernur menyelesaikan karhutlah Menangkap pelaku korporasi pembakaran dan memberikan layanan kesehatan gratis bagi terdampak asap Sebut Koordinator Pusat BEMSI Sumbar Ismail Zainuddin Saat diwawancarai oleh awak media Dalam keterangannya Ismail menyampaikan bahwa aksi yang sama Juga dilakukan di sembilan titik seluruh Indonesia Tujuannya untuk menyampaikan aspirasi agar pemerintah cekap Untuk menangani karhutlah Yang terjadi di tanah air Secara umum kita minta gubernur menyelesaikan persoalan ini Sebab kami sudah lelah kepada presiden Saat ini kami BEM dari seluruh Indonesia Menyatakan mosi tidak percaya kepada presiden Ujar mahasiswa Universitas Andalas itu Presiden mahasiswa UNAN itu mengaku Peserta aksi mencapai 400 orang Jumlah itu meliputi mahasiswa UNAN Universitas Negeri Padang UIN Imam Bonjel Padang Politeknik Negeri Padang Universitas Dharma Andalas UNES Padang ITP ATIP UPYPTK Padang STIMIK Indonesia STIGES Dan juga kampus lainnya Awalnya ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumbar Ini melakukan aksi Dari kampus Pasca Sarjana UIN Imam Bonjel Padang Kemudian ratusan masa itu menuju kantor gubernur Sumbar Dengan membawakan replika jenazah Hingga membakar kardus telur Sebelumnya dalam aksi Ratusan mahasiswa itu juga minta Jokowi Duda mundur sebagai presiden Pasalnya hingga saat ini Pemerintah Kabinet Kerja itu Tidak mampu menangani karhutlah Di berbagai tanah air saat ini Kalau Jokowi tidak mampu menangani kebakaran ini Seperti di Riau, Jambi, Kalimantan Lebih baik mundur sebagai presiden Tegas mahasiswa saat berorasi di Jalan Sudirman Padang itu Mahasiswa 4 Sudah berikan mosi tidak percaya pada Jokowi Konsolidasi Mahasiswa Universitas Pajajaran Atau 4 Memberikan mosi tidak percaya pada Pemerintahan Jokowi Duda Mereka menilai komitmen pemerintahan Jokowi Dalam memberantas korupsi Sudah tidak dapat dipercaya lagi Selain Jokowi Mosi tidak percaya juga diberikan kepada DPR RI Yang dililai Telah berkutusah Dan Jokowi Untuk melalui Komisi Pemperantasan Korupsi Atau KPK Melalui refusen pemerintahan KPK Dalam pernyataan sikap Yang disebarkan ke berbagai media Konsolidasi mahasiswa 4 Mengatakan Keberhasilan KPK Mengungkap sejumlah kasus korupsi Buat Pihak-pihak Yang bersepongkong Untuk pemerintah Yang merasa terganggu Bagi karena itu Kerap kali usaha Penemahan terhadap KPK Dilakukan oleh pihak-pihak tersebut Tulis Pernyataan Yang diotentifikasi Dua pendolan Dari konsolidasi mahasiswa 4 Lutfi dan Bikwansa Contohnya Antara lain adalah Kasus yang dialami Mantan ketua KPK Antasai Asahar Yang pernah dicatuh Hukuman penjara Karena dinyatakan Merancang pembunuhan Nasruddin Sulkarnai Begitu juga dengan Kasus penyidaman air keras Terhadap salah satu penyidik KPK Novel Baswedan Yang sampai saat ini pun Belum ada titik terang Siapa pelakunya Terkait usul DPR Untuk merevisi undang-undang KPK Yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi Konsolidasi mahasiswa 4 Menggaris bawahi 4 poin krusial Yakni Keinginan membentuk Dewan Pengawas KPK Aturan penyidapan Kebenangan surat penghentian Penyidikan perkara Atau SP3 Dan juga status Pegawai KPK Ini bukan lagi bentuk Upaya perlemahan KPK Melainkan sudah pada tahap Merampas entitas Yang dimiliki oleh KPK Sebagai komisi independen Pemberantas korupsi Tulis mereka Dengan demikian Mahasiswa menilai Pemerintahan Jokowi Dan anggota DPR RI Periode 2014-2019 Telah mengkhianati Amalat Reformasi Untuk pemberantas korupsi Kami sebagai mahasiswa Tidak mempercayai Kemenangan dari Presiden Jokowi Beserta dengan Anggota DPR RI Dalam pemberantas korupsi Apabila revisi Undang-Undang KPK Terus dilanjutkan Demikian konsolidasi Mahasiswa 4 Mahasiswa desak Jokowi mundur Sebagai presiden Masa aksi baran eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia Menuntut presiden Jokowi Mundur dari jabatannya Jika tidak memenuhi Tuntutan aksi Beberapa tuntutan itu Berbunyi Turunkan kenaikan Tarif penghasilan negara Bukan pajak Atau PNBP Polri Dan tarif listrik Golongan 900 Volt Ampere Jika tidak Jokowi harus mundur Sebagai presiden Kata seorang orator Di tengah Masa Aksi Bela Rakyat Hingga Sore itu Masa Masih membelar Aksi di depan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Di Jalan Medan Merdeka Barat Mereka Berusaha untuk Menjebol barisan polisi Yang membentuk Parikada Seruan lantang Menantang polisi Keluar dari pengeras Suara yang digunakan Dalam masa aksi Badan eksekutif Mahasiswa Dalam aksi Bela Rakyat Suara itu pun Diucapkan Berkali-kali Dari salah seorang orator Yang berdiri Di atas mobil Komando Pak Kami tidak takut Kami tidak takut Hidup mahasiswa Ujarnya Tentangan itu disampaikan Lantaran masa Tidak diberi akses Menuju istana negara Untuk mengajukan Tuntutannya Di hadapan Jokowi Sebelum Menantang Masa sempat Bersedengang Dengan personel Polisian Barikada polisi Menutup jalan Menuju istana negara Aksi saling dorong Hingga Timpukan botol air mineral Sempat terjadi Dalam momen tersebut Sejumlah polisi wanita Yang ditempatkan Di garda terdepan Pun lari Tunggang-langgang Ketika Masa BEM Berusaha Menembus barikada Setelah keributan Mereda Orator Minta masa BEM Tetap semangat Dan satu komando Ia meminta Masa tidak mudah Diprovokasi oleh Okno Berdasarkan pantauan Masa akses Sempat menelar Solat Asar berjamaah Di jalanan Mereka sedianya Akan tetap bertahan Hingga tultan Didengarkan Oleh Jokowi Di sisi lain Pihak kepolisian Meminta pengunjuk Keras memberikan akses Bagi bus Transjakarta Dan kendaraan pribadi Yang memanfaatkan Jalur buswing Pasalnya Tidak ada Pengalihan arus Lalu lintas Yang dilakukan oleh Kepolisian Dalam aksi tersebut Unjuk Rasa Karhutla Di Palembang Ricoh Tiga mahasiswa Terluka Sekitar 300 mahasiswa Yang menamakan dirinya Gerakan Sumsal Melawan Asap Atau Gasma Membawakan Unjuk Rasa Terkait Karhutla Di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan Di jalan Kapten Arifai Palembang Selasa 17 September Unjuk Rasa Yang dilakukan oleh Gabungan mahasiswa Dari beberapa kampus Tersebut Diwarnai Kericuhan Antara Masa Unjuk Rasa Dengan aparat Kepolisian Sebanyak Tiga mahasiswa Mengalami Luka-luka Dalam kericuhan Yang berlangsung Sekitar 20 menit Tersebut Berdasarkan Pantauan Sebenarnya Indonesia Sebelum Kericuhan Wakal Polda Sumatera Selatan Brigjen Rudi Setiawan Berupaya Menenangkan Masa Yang memaksa Bertemu Dengan Gubernur Sumsel Hermandero Wakal Polda pun mencoba Mencoba melewati Barisan mahasiswa Untuk bisa Mendatangi Mobil komando Yang dibakai Oleh para mahasiswa Untuk berorasi Namun Alih-alih Memberi jalan Para mahasiswa Yang pada saat itu Sedang duduk Serentak Berdiri Menghadang Rudi Anggota polisi Yang mengawal Rudi Segera Menjauhkan Jenderal Bintang 1 Tersebut Dari barisan Mahasiswa Tang Mendahadang Namun Konsentrasi Masa Yang berpusat Di sekeliling Mantan Kapol Rastabes Surabaya Tersebut Mengundang Masa lainnya Terprovokasi Sehingga Bakuhan Tidak Terelatan Polisi Yang berbekal Tamen Dan tongkat Memukul mundur Para mahasiswa Yang merangsat Maju Sebagian Mahasiswa Dan polisi Berupaya Untuk Melerai Dan aparat Yang saling serang Namun Bentrok Terus Terjadi Beberapa Orang Dari bagian Belakang Barisan Mahasiswa Melempar Botol Minuman Dahan Pohon Serta Kerucut Lalu Lintas Ke arah Aparat Tiga Orang Mahasiswa Mengalami Luka Dalam Bentrok Tersebut Mereka Yakni Indra Lesmara Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya Dan Isan Mahasiswa Teknik Mesin Unsri Indra Mengalami Penderahan Lukagores Dan Bengkak Di Bagian Dahi Sementara Satu Mahasiswa Lain Yaini Abdal Terluka Saat Berupaya Menyelamatkan Iksan Sama-sama Lukagores Iksan Sempat Diamankan Di dalam Kantor Gubernur Sumsel Oleh Aparat Namun Segera Dilepaskan Setelah Ada Tuntutan Dari Para Mahasiswa Koordinator GASMA Nikmatul Hakiki Febri Awan Menyatakan Pihak Yang menuntut Bertemu Gubernur Sumsel Dalam Menyampaikan Aspirasinya Tersebut Serta Mengancam Untuk Tidak Memubarkan Diri Sebelum Bertemu Dengan Gubernur Minjan Asap Sudah Meracalela Dimana Pemerintah Ribuan Penduduk Terjangkit Ispa Bahkan Sudah Ada Nyawa Melayang Kita Tidak Akan Diam Saja Ujar Dia Para Mahasiswa Sempat Ditemui oleh Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya Namun Mereka Menolak Menyampaikan Aspirasi Bila Tidak Langsung Ditemui Oleh Gubernur Pak Gubernur Sedang Menampingi Ibu Negara Kalau Adik-adik Sekalian Ingin Bertemu Bisa Saya Jadwalkan Besok Atau Lusa Ujar Mawardi Daun Tawaran Tersebut Ditolak Mentah-mentah Oleh Para Mahasiswa Wakil Gubernur Sumsel Yang Terlihat Kesal Tidak Sanggup Berlama-lama Menghadapi Para Mahasiswa Dan Kembali Dan Masih Menunggu Kedatangan Hermanderu